Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program pendidikan Guru Penggerak. Guru Pergerak, Indonesia Maju! Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepenalkan nama saya Omahitoparadu Sarong Bili Petera Ketakatan 7 Dari S.D.P.C. Badak, Bapakadu S.T.A.B. Ketulisan yang saya kampus adalah saya mengejar Bili Kedioca Hari Pahlawan Hari Pahlawan Nah oleh karena itu kalian dikumpulkan di lapangan ini tiada lain hari ini kita akan memperingati Hari Pahlawan tidak usah ribut karena tidak akan lama Dari S.D.P.A.B.P.A.B.C. Dengarkan Hari Pahlawan ini seperti yang telah kalian ketahui bahwa pada tanggal 10 November tahun 19... 45 ya untuk hari November ini kalau nggak salah tahun 59 karena setelah Indonesia merdeka tahun 1945 kita masih banyak rongrongan jadi masih ada bangsa lain yang ingin menjajah anak-anak kita speaking dulu dengan tepuk dibalik kecil menjadi besar besar menjadi kecil ditutup dengan tepuk bangan tepuk besar tepuk kacil tepuk tangan selamat pagi pagi-pagi SDN Pak Cibadak akan mengenungkan cinta mengenang arah arwah para pahlawan yang terlalu digun bersama-sama dengan siswa dan siswi SDN Pak Cibadak berserta Dewan Guru pada pagi hari ini itu kami akan mengenungkan cipta dengan perintah percindangan yang kami terima dari dinas mereka yang ingin menjajah kita kembali nah puncak perjuangan yaitu dengan mengenang arwah kalau para pahlawan yang telah dibuat di berbagai daerah di antaranya yang paling dasar yaitu perlawanan perjuangan-perjuangan pahlawan pendidikan yang membawa kita untuk peluang-perjuangan yang sangat besar sehingga lebih besar korban para pahlawan kita banyak yang gugur kurang lebih 40.000 keberdekaan bangsa kita yang gugur melawan Inggris nah tetapi pada akhirnya kita bisa bebas dan bisa berhasil mengusir para penjajah yang ingin menjajah kita kembali oleh karena itu dan sampai saat ini kita penuh dan merubah paradigma jadi tahun diperingati sebagai hari pahlawan maka kalian atau kita yang ada di Indonesia apa memperingati merdeka berajaan Rope Pancasila yang diharapkan oleh menteri pendidikan mas Kalim harus bangga terhadap perjuangan mereka karena lebih baik lagi dengan cara transformasi penyelidikan dengan aman terang dan kita juga bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah kalau zaman dulu masih terang boro-boro sekolah bergerak 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 dan menggerakkan apa motivasi Bapak mengikuti atau ingin menjadi guru penggerak ini? apa motivasinya Bapak? yang pertama saya terkait saya setelah mempengar banyak soal pelajaran diri bergerak dan sebuah lulus itu merupakan perubahan pendidikan yang lebih baik karena sasaran pelajaran diri menghambat pelajaran diri secara menghambat kepada diri dengan anda yang lebih penggerak mudah menambah pengetahuan bahwa saat kami dengan energi pendidikan yang lebih tinggi ya terima kasih Bapak mungkin itu motivasinya ya kemudian untuk yang poin yang kedua Pak yang ingin saya rencanakan setelah Bapak nanti selesai mengikuti kegiatan program guru penggerak ini nah langkah apa atau rencana apa yang ingin Bapak lakukan terhadap sekolah Bapak saat ini yang pertama sesuai dengan lima pokok pemimpinan guru penggerak yaitu kita sebagai pemimpin di sekolah sebagai kucing di sekolah sebagai perubah sebagai manajemen sekolah yang merubah merumuskan perencanaan sekolah dari mulai ke teman sejawat kemudian dengan manajemen murid yang saya harapkan saat ini karena saya sekolahnya baru belum tahu kalau dibilang selup dan bluknya sekolah ini saya belum tahu karena baru 4 bulan saya disini yang diterapkan oleh saya sekarang adalah perubahan transformasi tentang akhlak untuk pendekatan kepada siswa dan pendekatan terhadap guru-guru senior atau guru kamu yang ada di sekolah kami halapan berikutnya kami ingin merubah bahwa sekolah yang sekarang saya ini atau saya aku ini ingin menjadi lebih baik lagi diantara sekolah-sekolah yang baik mempunyai dan mempunyai harga jual sesuai apa dan mempunyai berakhlak mulia mempunyai profil pendekatan sesuai dengan oleh Pancasila mengembangkan bakat dan minat anak di sekolah dan sekarang Alhamdulillah sekolah yang baru saya tempur ini ya segala banyak prestasinya harapan saya saya juga selalu bisa menggerakkan bisa menjadi lebih baik untuk menambah istilahnya menambah prestasinya yang ada di selain terima kasih Guru Pergirang Indonesia Maju